Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Kuila, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang telah selesai membahas pelelangan untuk mencari keterampilan bertarung. Setelah itu, Xinyi pun pamit bersama dengan King Moor untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Setelah kepergian keduanya, King Haoran pun segera bertanya kepada Li Shaolong bagaimana perkembangan para kandidat. Li Shaolong pun segera berkata bahwa sekarang ia hanya memiliki total 23 pil hati ungu di tangannya. Namun mengenai kandidat sejauh ini, Li Shaolong hanya memiliki 8 orang. Xiaoyan pun sedikit terkejut setelah mendengar jumlah yang disebutkan oleh Li Shaolong. Melihat Xiaoyan yang sedikit mengerutkan keningnya, Li Shaolong pun akhirnya segera menjelaskan. Li Shaolong berkata meskipun sulit bagi Dodi Bintang 4 untuk menahan godaan dari pil hati ungu. Persyaratan Li Shaolong pada saat ini tidak hanya kesetiaan tetapi juga karakter yang baik dan latar berakang yang bersih. Selain itu masih juga ada bakat dan aspek lainnya yang dibutuhkan oleh Li Shaolong. Hal itu dikarenakan orang-orang ini pasti akan menjadi elit bagi mereka di masa depan. Menanggapi penjelasan dari Li Shaolong ini, Xiaoyan sangat setuju dan berkata apa yang dilakukan oleh Li Shaolong ini memang benar. Lebih baik sedikit tapi solid daripada banyak malah menghancurkan mereka semua. Xiaoyan pun mengangguk dengan sangat puas dan memandang ke arah kerumunan dan berkata jika tidak ada yang harus dilakukan maka mereka semua harus pergi untuk berlatih. Akhirnya semua orang pun mengangguk dan segera membubarkan diri. Singkat cerita Xiaoyan pun telah kembali ke ruangannya dan pada saat ini Xiaoyan menjentikan jarinya dan sebuah pagoda segera muncul. Tujuan Xiaoyan kali ini sangat jelas karena Xiaoyan ingin bertanya kepada Zhan Lao bagaimana cara menggunakan pil kultivasi sum-sum. Akhirnya Xiaoyan berubah menjadi kilatan cahaya dan segera masuk ke dalam menara. Bersamaan dengan itu Longyi pun segera menghampiri Xiaoyan dan Xiaoyan memandang Longyi dengan penuh perhatian. Xiaoyan segera bertanya seberapa kuat aura Longyi pada saat ini. Longyi pun segera berkata bahwa pil lightning tingkat 5 ini benar-benar bagus. Itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan pil lightning dari peringkat keempat. Longyi telah menerobos penghalang dodi bintang 4 tingkat menengah dan sekarang sudah berada di tahap puncak. Oleh karena itu Longyi akan segera menerobos menuju ke bintang 5. Xiaoyan pun sedikit terkejut dan terdiam setelah mendengar hal ini. Ternyata dengan begitu banyak pil lightning dari peringkat kelima ini Longyi baru hanya sampai tahap seperti itu. Akhirnya Xiaoyan pun segera pulih dan berkata agar Longyi segera menyerap pil lightning yang tersisa terlebih dahulu. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan ingin mencari keberadaan dari Zhan Lao. Apakah pada saat ini Longyi mengetahui dimanakah Zhan Lao berada? Longyi segera berkata bahwa Zhan Lao telah menatap puncak menara dengan linglung selama periode waktu ini. Xiaoyan segera terkejut dan bertanya apa yang dilakukan oleh Zhan Lao. Xiaoyan pun segera menoleh ke atas menatap ke arah Zhan Lao yang melayang di udara. Xiaoyan pun segera menghampiri Zhan Lao dan Zhan Lao yang pada saat ini masih bingung pun segera menoleh. Xiaoyan pun tertegun untuk waktu yang lama dan Zhan Lao segera berkata ternyata Xiaoyan ada di sini. Pada saat ini ada suara gemuruh yang keras yang mengguncang seluruh menara dan ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Simbol di atas menara pada saat ini menyala terang dan cahaya hijau berpotongan bersama-sama. Merasakan getaran ini sayap di tubuh Xiaoyan pun segera terbentang dan Xiaoyan buru-buru menarik Longyi untuk terbang ke udara. Mereka melihat bayangan ular besar dan ilusi yang muncul dari waktu ke waktu di antara dinding batu di atas menara. Pada saat bayangan ular ini menjadi semakin padat pancaran pagoda emas pun seketika naik tajam. Simbol yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat memanjang di sepanjang dinding batu. Hal itu membentuk jaring langit misterius sementara Xiaoyan tertegun dengan kekuatan yang menutupi bayangan ular yang berputar-putar. Bayangan ular ini berjuang mati-matian dan energi hijaunya segera melonjak dan ia mengeluarkan suara geraman. Namun jaring cahaya ini benar-benar sangat tangguh dan bayangan ular itu pun mengeluarkan suara mendesis yang tajam. Akhirnya ia harus bersembunyi perlahan ke dinding batu dengan unggan dan mulai menghilang. Setelah situasinya kembali kondusif Xiaoyan pun bertanya apa yang telah terjadi di sini. Senlau pun menggelengkan kelapanya tanpa daya dan berbalik sebelum akhirnya berkata bahkan dengan kekuatannya yang walaupun hanya sedikit. Masih tidak mungkin baginya untuk menembus batas ini. Menyadari perkataan dari Senlau ini Xiaoyan pun segera bertanya apakah ada orang lain di menara ini? Mengapa Senlau tidak memberitahu kepada Xiaoyan sebelumnya mengenai hal ini? Senlau pun tertawa dan menjawab dengan datar hal itu karena belum waktunya bagi Xiaoyan untuk mengetahui hal ini. Xiaoyan tidak perlu bertanya karena Senlau akan memberitahu Xiaoyan ketika saatnya tiba. Singkatnya itu bukanlah hal yang buruk untuk Xiaoyan dan Xiaoyan harus bersabar dan menunggu. Jawaban dari semua ini akan segera terungkap ketika waktunya tiba. Xiaoyan pun mau tidak mau pada saat ini berusaha menenangkan diri namun masih terus bertanya dengan ragu-ragu. Xiaoyan berkata berdasarkan apa yang dikatakan oleh Zanlau bayangan ular ilusi ini sepertinya ada hubungannya dengan Xiaoyan. Zanlau pun menganggup dengan setengah senyum yang merupakan jawabannya. Xiaoyan sangat tidak puas dengan ekspresi dari Zanlau yang tidak menjawab. Namun meskipun begitu Xiaoyan menyadari sepertinya Zanlau tidak berniat memberitahu Xiaoyan pada saat ini. Selain itu bagaimanapun Zanlau sepertinya tidak akan membuat Xiaoyan celaka dan melukai dirinya. Cepat atau lambat Zanlau pasti akan mengatakan yang sebenarnya kepada Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Zanlau melihat ke atas menara sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan. Dan berkata bukankah sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk memperbaiki pil kultivasi sum-sum. Dengan kekuatan spiritual dan kekuatan fisik Xiaoyan saat ini. Jika Xiaoyan ingin menyerap garis keturunan dari klan monster masih agak terlalu tipis. Mendengar perkataan dari Zanlau ini Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bolehkah ia bertanya bagaimana cara menggunakan pil kultivasi sum-sum ini. Menanggapi hal itu Zanlau pun segera berkata bahwa Xiaoyan bisa meletakkan pil itu di dalam kolam dan merendamnya. Setelah itu Xiaoyan berendam untuk menyerap obatnya dan ini akan sedikit menyakitkan tetapi ini seharusnya tidak menjadi permasalahan bagi Xiaoyan. Setelah berbicara Zanlau pun segera mengangkat sudut matanya dan hendak melihat ke puncak menara lagi. Namun ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata bahwa Xiaoyan juga perlu meningkatkan kekuatannya. Jika Xiaoyan tidak memiliki aktivitas selama periode waktu ini maka Xiaoyan harus meningkatkan kekuatannya di sini. Mendengar perkataan dari Zanlau ini Xiaoyan pun menggeretakkan giginya dan menarik nafas perlahan. Xiaoyan pun segera berjalan menuju kolam dan berendam bersama dengan pil kultivasi sum-sum. Kekuatan obat yang terus menerus segera meresap ke dalam tubuh Xiaoyan melalui kutil dan membuat setiap otot Xiaoyan mengeras. Setiap sel tampak hancur sebelum akhirnya pulih kembali dan rasa sakit yang parah membuat seluruh tubuh Xiaoyan terkejut. Namun meskipun begitu tubuh Xiaoyan sudah ditempa oleh api surgawi dan roh hantu dan Xiaoyan dengan cepat beradaptasi dengan rasa sakit ini. Setiap sentimeter kutil dan tulangnya pada saat ini dipenuhi vitalitas di bawah temper dari pil kultivasi sum-sum. Butuh waktu 3 hari sampai rasa sakit yang parah ini pun berangsur-angsur meredak. Siaoyan pun segera menyadari bahwa kekuatan dari pil kultivasi sum-sum ini benar-benar kuat. Xiaoyan merasakan kekuatan yang akan meledak dari tubuhnya dan perasaan seperti ini benar-benar luar binasa. Setelah itu Xiaoyan pun melemparkan pil kultivasi sum-sum lain ke dalam kolam setelah kehilangan efek pengobatannya. Xiaoyan menyadari bahwa hal ini membutuhkan perendaman dan penempaan selama berulang kali. Akhirnya Xiaoyan yang telah beradaptasi dengan rasa sakit yang parah ini pun berbaring di kolam dengan sedikit rasa bosan. Xiaoyan pun berpikir mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki keterampilan bertarung untuk dipelajari. Keterampilan bertarung pun muncul di benak Xiaoyan satu persatu dan Xiaoyan menggelengkan kelapanya dengan tercengang. Xiaoyan memiliki banyak keterampilan baik yang dibawa dari benua doki maupun yang telah diberikan oleh Zhan Lao. Meskipun Xiaoyan memiliki banyak keterampilan bertarung pada saat ini namun Xiaoyan masih bingung harus mempelajari yang mana. Memikirkan hal ini akhirnya Xiaoyan memiliki keinginan untuk segera bergegas ke berkas cahaya untuk mendapatkan keterampilan bertarung baru. Xiaoyan pun berpikir segera setelah pil kultivasi sum-sum ini habis maka Xiaoyan akan segera pergi. Namun pada saat ini sebaiknya Xiaoyan mengalihkan perhatiannya dengan memikirkan hal lainnya. Xiaoyan berpikir bahwa inti sihir diperlukan untuk proses penerobosan. Xiaoyan segera memeriksa beberapa item yang berada di dalam cincin penyimpanannya. Setelah memilah-milah pada saat ini hanya inti sihir yang sepertinya dapat berguna untuk Xiaoyan. Namun tak lama mata Xiaoyan berbinar setelah menemukan sisa-sisa potongan gambar. Xiaoyan pun menyatukan potongan peta ini dengan santai dan seketika terkejut. Tetapan Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah saat ia melihat tiga peta yang digabungkan ini. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini adalah peta harta karun. Ini adalah peta topografi yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Segala hal yang ditampilkan di dalam peta ini benar-benar sangatlah jelas. Ruto di peta akhirnya menunjukkan ke bagian paling utara dari benua Dodi dan ada tanda gua gelap di bawah gunung yang tinggi. Akhirnya Xiaoyan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya dan memasukkan peta tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu Xiaoyan segera membuat rencana dimana setelah semua orang selesai menerobos maka mereka akan pergi setelah lelang keterampilan bertarung. Meskipun Xiaoyan tidak tahu harta karun apa yang ada di tempat yang ditunjukkan oleh peta ini namun seharusnya itu tidaklah sederhana. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun segera mengecek kembali cincin penyimpanannya dan menemukan resep. Xiaoyan sedikit terkejut dan segera mengeluarkannya dengan hati-hati dan memegang dengan tangannya. Ini adalah resep yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Kaisar Iblis Suwantian. Resep-resep yang telah diberikan ini benar-benar telah mengubah hidup Xiaoyan di benua Dodi. Xiaoyan pun bergumam tampaknya sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk menggunakan resep lanjutan. Xiaoyan belum pernah menggunakan resep tingkat tinggi karena sebelumnya Xiaoyan merasa kekuatannya masih cukup jauh dari alkemis tingkat tinggi. Namun dengan kemampuan Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan memiliki rasa percaya diri. Akhirnya Xiaoyan pun dengan tenang memperhatikan baik-baik resep tingkat tinggi ini. Setelah membaca resep ini Xiaoyan teringat permintaan dari King Mu'er sebelumnya. King Mu'er pada saat itu meminta Xiaoyan untuk membuat King Mu'er bisa melonjak langsung dari bintang 5 ke bintang 6 Dodi. Xiaoyan pun memutar matanya dan pada saat ini benar-benar terkejut. Tanpa diduga permintaan King Mu'er yang hampir tidak masuk akal ini ternyata benar-benar memiliki pil yang sesuai. Xiaoyan pun segera melihat bahan yang diperlukan untuk memurnikan pil ini. Diperlukan 3 inti sihir atribut air bintang 8, 3 tanaman rumput iblis jiwa, dan 3 batu surgawi. Setelah membaca resep yang diperlukan ini Xiaoyan seketika menjadi tercengang. 3 inti sihir atribut air bintang 8 saja sudah cukup untuk membuat Xiaoyan mundur. Xiaoyan pun bergumam bahwa resep ini benar-benar yahut dan bahkan persyaratan materialnya benar-benar sangat tinggi. Namun jika Xiaoyan berhasil memurnikan semua resep yang diberikan oleh kaisar iblis Suantian, maka di masa depan Xiaoyan pasti akan sangat kuat. Namun Xiaoyan berpikir pada saat ini monster bintang 8 saja hampir punah di benua Dodi ini. Adapun mengenai monster bintang 9, sepertinya Xiaoyan masih belum pernah mendengarnya. Dengan begitu bagaimana pil ini harus disempurnakan? Namun tak lama di dalam pemikiran Xiaoyan ini Xiaoyan sepertinya menyadari sesuatu. Xiaoyan teringat kepada Nan Erming dan Xiao Zhan yang telah menyelamatkan keluarga Warcraft. Xiaoyan pun tertawa terbahak-bahak setelah memikirkan sebuah ide namun tak lama ekspresinya pun menjadi aneh. Xiaoyan bertanya-tanya mengapa Nan Erming dan Xiao Zhan yang telah membantu mereka tidak meninggalkan kontak orang itu sama sekali. Bahkan pada saat ini mereka juga tidak mengetahui nama dari orang-orang itu. Xiaoyan pun segera menggelengkan kelapanya dan segera merumuskan semua yang telah Xiaoyan fikirkan. Pada saat ini Xiaoyan harus melengkapi persediaan mereka di bidang obat, inti sihir, dan keterampilan bertarung. Setelah itu Xiaoyan pun kembali fokus pada penyerapan pil kultivasi sum-sum. Tak lama setelah itu kekuatan dari pil kultivasi sum-sum terakhir pun segera menghilang. Xiaoyan pun segera membuka matanya dan segera menyentuh kulitnya. Kilatan cahaya melintas di mata Xiaoyan setelah merasakan kondisi tubuhnya. Xiaoyan pun bergumam bahwa kekuatan fisik murni benar-benar sekuat ini dan pil sum-sum kultivasi ini benar-benar sangat kuat. Xiaoyan berpikir jika Xiaoyan berendam dalam pil kultivasi sum-sum ini untuk sementara waktu setiap harinya maka seberapa kuatkah tubuh Xiaoyan? Tak lama setelah itu sosok Zanlao pun segera muncul di samping Xiaoyan dan berkata bahwa hal ini tidaklah buruk. Xiaoyan pun segera menoleh dan bertanya dengan penuh harap saat melihat kemunculan dari Zanlao. Xiaoyan bertanya apakah Xiaoyan telah memenuhi syarat untuk menyerap darah ras monster? Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini, Zanlao pun segera balik bertanya apakah dengan tubuh Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan hanya ingin menyerap darah klan monster? Xiaoyan pun pada saat ini terdiam dan tercengeng. Sementara itu di sisi lain, Zanlao segera berkata bahwa Xiaoyan bisa melakukan banyak hal setelah Xiaoyan memiliki doki yang cukup. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan meningkatkan dokinya dan menerobos di sini. Menanggapi hal itu, Zanlao pun menganggup dan menghala nafas. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan seperti teringat sesuatu dan segera bertanya kepada Zanlao. Xiaoyan menoleh ke arah dua cahaya keterampilan bertarung dan bertanya keterampilan bertarung macam apa yang ada di sana. Zanlao pun segera berkata bahwa Xiaoyan akan tahu jika Xiaoyan berusaha untuk mengeluarkannya. Tetapi pada saat ini Xiaoyan hanya bisa mengambil satu yang berada di sebelah kanan. Pada awalnya sebenarnya Xiaoyan tidak akan bisa mendapatkan yang di sebelah kanan. Namun karena adanya seni roh darah dan Xiaoyan telah mendapatkan dua roh hantu, sepertinya Xiaoyan bisa mempelajari keterampilan bertarung tersebut. Menanggapi perkataan dari Zanlao ini, Xiaoyan pun sedikit bingung. Xiaoyan menyadari dengan Zanlao yang berkata seperti itu, sepertinya keterampilan bertarung ini tidak biasa. Xiaoyan pun segera bertanya apakah keterampilan bertarung itu sangat tinggi. Zanlao pun mengandang Xiaoyan dan mengelah nafas dan berkata bahwa ia juga tidak tahu apakah itu tingkat tinggi atau bukan. Zanlao pada saat ini bahkan tidak tahu level apakah keterampilan bertarung itu. Terlebih lagi persyaratan untuk keterampilan bertarung ini benar-benar relatif ketat dan itu tergantung pada karakter masing-masing. Jika Xiaoyan menggunakan hal itu dan hasilnya baik maka kekuatan Xiaoyan secara alami akan meningkat. Namun menurut perkiraan Zanlao pada saat ini teknik tersebut lebih baik daripada kemarahan surgawi huangkuan yang telah direformasi. Xiaoyan pun mengangguk dan merenung sejenak. Setelah merenung untuk waktu yang lama Xiaoyan hanya menemukan suatu hal yaitu keterampilan bertarung ini kemungkinan besar merupakan keterampilan bertarung spiritual. Hal itu dikarenakan persyaratannya adalah seni roh darah dan roh hantu. Selain itu Zanlao pada saat ini membandingkannya dengan kemarahan surgawi huangkuan. Akhirnya Xiaoyan yang masih benar-benar bingung dengan keterampilan apakah ini segera bertanya kepada Zanlao. Xiaoyan meminta Zanlao untuk memberitahu mengenai keterampilan bertarung ini. Menanggapi hal itu Zanlao pun segera berbalik dan memutuskan untuk pergi. Xiaoyan yang kesal pun segera berteriak meminta tolong kepada Zanlao untuk memberitahunya mengenai keterampilan bertarung ini. Pada saat ini Zanlao segera berkata bahwa Xiaoyan tidak bisa menggunakannya sekarang. Xiaoyan hanya bisa melatihnya tetapi Xiaoyan tidak bisa menggunakannya. Mendengar perkataan dari Zanlao ini Xiaoyan pun segera bertanya apa yang dimaksud oleh Zanlao. Xiaoyan pun diam-diam menebak di dalam hatinya mungkinkah tingkat keterampilan bertarung ini sangat tinggi. Ataukah persyaratan dari keterampilan bertarung ini juga terlalu tinggi. Akhirnya setelah melihat Zanlao yang pergi Xiaoyan pun segera dipenuhi dengan kegembiraan di dalam hatinya. Dan langsung menuju ke tingkat teknik kultivasi. Setelah sampai Xiaoyan pun segera menekan esmosi dan menenangkan pikirannya. Xiaoyan mengelurkan tangannya yang sedikit gemetar ke dalam seberkas cahaya. Ada sebuah kilatan cahaya dan sebuah buku biru muda segera muncul di tangan Xiaoyan. Buku ini tidak tebal memiliki bingkai yang indah dan kabut biru samar mengalir di atasnya. Xiaoyan pun segera memeriksa buku biru ini dengan penuh semangat. Di sampulnya ada tiga karakter emas besar yang tertulis yang menunjukkan arogansi yang mendominasi. Xiaoyan akhirnya membuka halaman pertama dengan gembira dan beberapa garis karakter besar melompat di matanya. Xiaoyan membaca tulisan langit dingin keterampilan bertarung jiwa menggunakan kekuatan jiwa untuk memadatkan energi langit dan bumi. Teknik ini mampu menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi dunia. Dan jika ada roh hantu untuk membantu maka kekuatannya akan berlipat janda. Xiaoyan pun semakin bersemangat hingga akhirnya Xiaoyan segera membalik-balik beberapa halaman dengan tergesa-gesa. Xiaoyan membaca setiap kata untuk waktu yang lama dengan mulut bergerut berulang kali. Setelah membaca Xiaoyan pun menyadari bahwa Zhan Lao benar-benar tidak berbohong kepada Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak menemukan adanya deskripsi tentang peringkat dari keterampilan bertarung ini. Xiaoyan pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Bagaimana mungkin tidak ada evaluasi peringkat untuk keterampilan bertarung. Xiaoyan yang kebingungan pun pada saat ini bertanya-tanya mungkinkah keterampilan bertarung ini palsu. Namun berdasarkan pemahaman kasar Xiaoyan dengan kekuatan spiritual puncak keadaan di. Xiaoyan merasakan jejak spiritual yang kuat dari teknik tersebut. Selain itu jejak yang Xiaoyan rasakan ini benar-benar lebih kuat jika dibandingkan dengan kemarahan surgawi huang huang. Xiaoyan pun merasakan gembira di dalam hatinya namun Xiaoyan buru-buru menekannya. Meskipun pada saat ini Xiaoyan bingung namun Xiaoyan sadar. Meskipun Xiaoyan pada saat ini kebingungan namun Xiaoyan sadar jika Xiaoyan terus berlatih maka Xiaoyan akan tahu apa yang terjadi. Akhirnya Xiaoyan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya dan segera memasukkan buku tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu Xiaoyan menyadari bahwa ia sudah berada di dalam cukup lama dan pada saat ini saatnya untuk keluar. Tidak ada lagi yang bisa Xiaoyan lakukan di menara ini dan Xiaoyan khawatir tentang situasi di Xiaomansion. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zhan Lao dan Long Yi, Xiaoyan pun segera kembali muncul di kediaman Xiaomansion. Xiaoyan pun berjalan-jalan dan pada saat ini Xiaomansion terlihat masih sangat sepi. Xiaoyan bergumam sepertinya semua orang masih belum kembali. Xiaoyan pun terus berjalan-jalan dan setelah melintasi jembatan kecil dan memutari koridor, mata Xiaoyan tertuju kepada sebuah pavilion kecil yang tidak jauh dari sana. Pada saat ini Xiaoyan segera melihat keberadaan dari Xiaoyan. Xiaoyan pun berjalan maju dan segera menyapa leluhur Xiaoyan. Mendengar suara Xiaoyan ini Xiaoyan pun seketika menoleh ke belakang sambil tersenyum. Tiba-tiba Xiaoyan pun segera mengelurkan telapak tangannya dan menekan udara. Bersamaan dengan itu sebuah telapak tangan yang kental dan dengan doki yang membesar dengan cepat menghalangi semua rute pelarian Xiaoyan. Xiaoyan pun tertegun dan cahaya perak segera melintas di bawah kakinya ketika Xiaoyan menggunakan teknik gerakan 3000 kilat. Xiaoyan juga membalik telapak tangannya dan bersamaan dengan itu api surgawi segera melonjak. Dengan ledakan keras jejak telapak tangan pun menghilang dan Xiaoyan mundur puluhan meter sebelum akhirnya menstabilkan langkahnya. Merasakan kekuatan yang luar biasa ini Xiaoyan pun merasa sedikit gembira. Xiaoyan menebak niat Xiaoyan dalam sekejap dan langsung menilai bahwa kemampuan dari Xiaoyan pada saat ini telah meningkat. Xiaoyan pun segera tersenyum dan menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat kepada leluhur karena telah menerobos menjadi Dodi Bintang 5. Mendengar hal itu Xiaoyan pun segera berkata apakah kekuatan Dodi Bintang 5 hanya bisa membuat Xiaoyan mundur beberapa puluh meter. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa telapak tangan dari Dodi Bintang 5 memang bukanlah sesuatu yang binasa. Melihat keterkejutan Xiaoyan ini Xiaoyan pun pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dan tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan adalah orang jenius yang langka dalam puluhan ribu tahun yang berasal dari klan Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar luar binasa dan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Xiaoyan pada saat itu. Xiaoyan pada saat ini benar-benar semakin menyukai Xiaoyan karena Xiaoyan mampu bertahan dari telapak tangan Dodi Bintang 5 dengan kekuatan biasa. Ia pun segera berterima kasih kepada Xiaoyan karena atas bantuan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini telah berhasil menerobos ke Bintang 5. Xiaoyan pun segera tersenyum dan menghela nafas dan berkata bahwa leluhur terlalu sopan. Leluhur telah menerobos ke Dodi Bintang 5 dan apakah masih ada luka yang tersisa? Xiaoyan pun segera berkata dengan kemampuan serangannya yang barusan apakah ia masih terlihat mengalami beberapa luka? Mendengar hal ini Xiaoyan pun mengelah nafas dan berkata bahwa ia benar-benar merasa lega. Setelah itu Xiaoyan segera bertanya dimanakah yang lainnya? Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia juga akhir-akhir ini sibuk. Xiaoyan juga baru kembali beberapa hari ini setelah sibuk berlatih. Mendengar hal itu Xiaoyan pun mengelah nafas dan melihat pemandangan di sekitarnya. Tak lama setelah itu Jenny pun muncul di ujung taman dan melihat Xiaoyan yang mengelah nafas. Ia pun segera bertanya apa yang tuan muda Xiaoyan keluhkan. Xiaoyan pun seketika sedikit terkejut dan menoleh sebelum akhirnya bertanya bagaimana Jenny bisa menemukan tempat ini. Jenny pun segera berkata bahwa ia baru saja kembali ke Xiaomansan dan ia segera mendengar suara-suara besar di luar oleh karena itu ia segera menuju ke sini. Xiaoyan segera menyadari tampaknya Jenny telah terpancing oleh benturan yang baru saja terdengar. Xiaoyan pun mengagukan kelapa dan tersenyum sebelum akhirnya berkata kepada Jenny bahwa ia sudah lama tidak melihat Jenny tetapi Jenny pada saat ini semakin cantik. Mendengar gombalan Xiaoyan ini, Jenny pun segera bertanya apakah Xiaoyan selesai memakan madu. Mengapa mulut tuan muda Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat manis? Meskipun Jenny berkata seperti itu namun di hatinya pada saat ini Jenny merasakan dagi dudar. Jenny memancarkan senyum manis yang pada saat ini membuat semua tulang Xiaoyan seolah-olah melunak. Xiaoyan pun perlahan menahan esmosinya dan bertanya mengenai bisnisnya. Xiaoyan bertanya bagaimana persiapan untuk semuanya. Jenny pada saat ini segera pulih dan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Ia segera berkata bahwa semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Pada saat ini mereka masih memiliki buah kehidupan yang paling sulit untuk ditemukan di tangan tuan Xiaoyan. Namun yang menjadi kendala pada saat ini adalah air dari sembilan mata air yang benar-benar sangat sulit untuk ditemukan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun mengelah nafas dan tampak kecewa. Melihat wajah Xiaoyan yang kuyuk, Jenny pun akhirnya tertawa dan lanjut menjelaskan. Jenny berkata untungnya seorang teman yang baru saja ia temui mendapat sebotol kecil air dari sembilan mata air selama perjalanannya. Jenny akan memeriksanya lusa dan ia telah menghabiskan sejumlah uang untuk menukarnya. Mendengar perkataan dari Jenny ini Xiaoyan pun seketika menghala nafas lega. Jenny pun tersenyum ringan dan melanjutkan bahwa ada kabar baik lainnya. Lelang khusus keterampilan bertarung akan diadakan dalam waktu dua bulan. Undangan telah didistribusikan secara ruas dan seperti yang mereka harapkan reaksi dari semua pihak benar-benar sangat intens. Ketika saatnya tiba maka akan ada pertemuan dari banyak orang. Xiaoyan pada saat ini merasa senang ketika mendengar berita tersebut. Masalah keterampilan bertarung ini mungkin benar-benar akan terpecahkan di masa depan. Xiaoyan pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan menyusahkan Jenny. Sementara itu Xiaoyan akan bergegas dan memurnikan pil untuk lantian dalam waktu dua bulan. Xiaoyan pun buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada keduanya dan bergegas menuju ke ruang alkemis. Setelah sampai Xiaoyan pun segera mengatur esmosinya setelah bertemu dengan Jenny dan menenangkan pikirannya. Xiaoyan bergumam mari mereka memperbaiki terlebih dahulu obat ini dengan tenang. Xiaoyan pada saat ini akan memperbaiki love spirit dan ini benar-benar sangat penting. Bahan-bahan yang Xiaoyan perlukan pada saat ini hanya cukup untuk membuat satu pil dan itu tidak bisa gagal. Xiaoyan pun seketika menjadi tenang dan perlahan-lahan mengeluarkan udara keruh di dalam tubuhnya. Api surgawi pun segera berkobar memenuhi seluruh ruangan dalam sekejap dan Xiaoyan segera menatap bahan obat yang mengambang di hadapannya. Dengan bantuan dari api surgawi dan pengalaman Xiaoyan memurnikan pil obat tingkat ke-6, Xiaoyan penuh dengan percaya diri. Dengan bantuan api surgawi dan dengan pengalaman pemurnian pil kultivasi sum-sum yang sangat dekat dengan peringkat ke-6, Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi percaya diri dalam memurnikan pil ini. Namun meskipun begitu, jari-jari Xiaoyan pada saat ini masih sedikit gemetar karena khawatir. Ini adalah ramuan kelas 6 dan setelah berhasil disempurnakan, itu berarti Xiaoyan akan dipromosikan menjadi alkemis kelas 6. Xiaoyan pun buru-buru mendapatkan kembali ketenangannya dan menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Saat kekuatan spiritual menyebar, api surgawi pun menjadi semakin ganas dan suhu ruang alkemis begitu tinggi. Xiaoyan menyatukan tangannya dan bahan obat dilemparkan ke dalam kuali seperti awan yang mengalir. Xiaoyan pun terhanyut dalam proses pemurnian pil ini dan semuanya berakhir dengan berjalan lancar. Aroma obat yang kuat perlahan keluar dari celah di gerbang dan melayang di Xiaomansian. Aroma ini membawa sedikit kenikmatan penciuman pada orang-orang yang melintas. Dua bulan pun berlalu dalam sekejap mata dan semua orang pada saat ini telah berkumpul. Pada saat ini mereka tampak bahagia dengan peningkatan masing-masing tetapi masih ada sedikit kekhawatiran di mata mereka ketika mereka melirik ke ruang alkemis. Hanya dua hari lagi tersisa sebelum pelelangan khusus keterampilan bertarung diselenggarakan. Namun pada saat ini seperti biasanya Xiaoyan masih belum meninggalkan ruang alkemis. Sementara itu di sisi lain jauh sebelum Xiaoyan memurnikan pil obat Xiaoyan secara khusus pergi ke pagoda. Xiaoyan memberitahu Longyi bahwa jika Longyi melihat ada kelainan di ruang pemurnian obat. Maka Longyi akan keluar untuk menyerapi laining kelas 6. Pada saat ini Longyi pun menyadari ada sesuatu yang aneh dan Longyi segera bergegas keluar. Longyi menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini sedang memurnikan pil tingkat 6. Longyi pun pada saat ini menunggu kemunculan Xiaoyan dengan penuh semangat. Tepat ketika semua orang menunggu kemunculan dari Xiaoyan pada saat ini langit dan bumi pun tiba-tiba menjadi gelap. Langit di atas ruang alkemis pada saat ini sangat jelas diselengguti kegelapan oleh kabut. Tiba-tiba cahaya biru yang menyilaukan segera melintas diikuti oleh suara petir yang bergema. Menyadari hal ini semua orang pun menyadari bahwa Xiaoyan telah sukses dan selesai memurnikan pil obat. Tiba-tiba Tiba-tiba Tiba-tiba